Selama periode tahun 2021, kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Jambi telah melakukan 35 kali operasi SAR dengan total korban mencapai 160 orang dan korban meninggal sebajak 35 orang. Selama tahun 2021, Basarnas Jambi telah melaksanakan 35 kali operasi SAR yang didominasi kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Hal ini disampaikan Kepala Basarnas Jambi, Abdul Malik, usai apel siaga khusus menghadapi libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Dari 35 operasi itu, tercatat ada 160 korban dan 35 korban diantaranya meninggal dunia. Operasi SAR ini juga masih didominasi kejadian orang tenggelam. Abdul Malik mengatakan ada dua kasus menonjol yang terjadi selama tahun 2021 ini diantaranya kecelakaan kapal motor di perairan Tanjung Jambung Tibur. Kemudian pemantauan kabar helikopter jatuh di merangin yang ternyata hanya suara ledakan konduktor suten. Kelakaan tahun 2021 ini sampai tanggal 17 Desember ini tercatat dengan penangan oleh kantor SAR Jambi ini berjumlah 35 kali yaitu terlalu dari 25 polisi yang bayangkan Malaysia yaitu seperti orang tenggelam, orang masih sunur, dan hal-hal yang lain. Kemudian ada kecelakaan kapal yaitu berjumlah 5. Kemudian ada satu kemarin yang kita memantau yang di media yang matakan ada beruntungan seakan helikopter jatuh di perairan ini. Ini juga kita masukkan file karena kami memantau dan memastikan hal ini tidak terjadi. Terkait antisipasi penanganan kondisi bencana alam hidrometeorologi, Basarnas Jambi juga meniagakan seluruh peralatan untuk mendukung operasi SAR. Kepala Basarnas Jambi juga meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi bencana alam. Selain itu, dirinya juga mengingatkan disiplin protokol kesehatan.